Wow, gak salah Sweet Home jadi salah satu serial Netflix terlaris tahun 2020 Yo Songkang, ini nih salah satu anak kesayangannya Netflix Kalau temen-temen kenal Songkang yang romantis Dengan ketampanan yang membagongkan di Love Alarm Kalian harus segera pali-pali buang image itu Karena di Sweet Home kalian gak akan melihat dia seperti itu Songkang, disini dia berperan sebagai Cha Hyun Soo Seorang siswa SMA yang gak mau sekolah lagi Dia orangnya pendiam, suka melukai diri sendiri Jarang ninggalin kamarnya dan juga jarang ngomong sama keluarganya Suatu hari seluruh keluarga Hyun Soo meninggal karena kecelakaan mobil Hyun Soo ditinggalkan sendirian dan akhirnya dia pindah ke sebuah apartemen kecil Saat Hyun Soo lagi menyendiri di rooftop Ada satu cewek yang lagi nari balet disana Nah ini, ini 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 ceweknya Mungkin karena Hyun Soo menyendiri dan penampilannya kayak mayat hidup kali ya Si cewek ini bilang ke Hyun Soo Jangan mati disini Kamu itu cuma bakalan ngerepotin banyak orang disini Cari tempat lain aja Aduh dek, makcep Baru beberapa hari Hyun Soo pindah Udah keliatan banget kalau penghuni apartemen ini pada gak beres Mereka punya masalah masing-masing yang bikin depresi Halu bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan Hyun Soo juga gak kalah aneh Dia itu seminggu cuma di kamar Makan ramen, main game Dan dia udah jadwalin di kalender Kapan dia mau bunuh diri Oh my god, hidup macam apa? Ige mo ya! Singkat cerita Suatu hari ada fenomena aneh yang terjadi Orang-orang secara misterius berubah jadi monster Dan memangsa manusia atau makhluk hidup lainnya Penghuni apartemen merasa ada sesuatu yang aneh Dan akhirnya pada kumpul di lantai dasar Disana mereka baru sadar kalau ternyata mereka dikurung di dalam apartemen Semua akses masuk dan garasi terkunci Satpamnya juga udah gak ada Gak lama ada penghuni yang nemuin tombol buat buka pintu apartemen Tapi ketika pintu dibuka Lar! Satu orang mati dimakan monster Ian Hyuk yang ada disana Mati-matian usir monster dan nyuruh tutup pintu apartemennya lagi Karena pemerintah udah mengumumkan peringatan darurat bencana Seluruh penghuni berusaha bertahan hidup dan sebisa mungkin menutup akses dari luar apartemen Ian Hyuk menjadi perwakilan penghuni apartemen yang berkumpul di lantai dasar Dan membuat peraturan yang menyangkut kepentingan bersama Dia juga dibantu oleh So Yi Kyung Yang merupakan mantan petugas pemadam kebakaran Di sisi lain, Hyun Soo, Sang Woo, Jae Hon, dan Ji Soo Masih ada di lantai atas apartemen Sialnya, monster-monster gak ada akhlak ini udah ada yang masuk apartemen Dan beberapa penghuni terinfeksi bahkan berubah jadi monster Aigu kamcagya Para penghuni tahu betapa sulitnya bertahan hidup di tengah suasana yang kacau ini Tapi keselnya, you know what? Mereka juga sama-sama egois men Contohnya ini, si bapak ini Dia punya toko yang jual banyak kebutuhan dan makanan Tapi dia gak mau berbagi ke penghuni lainnya Dia suruh orang-orang bayar Anti rugi-rugi klub Waktu terus berlalu, tapi tetep gak ada titik terang Kapan pandemi monster ini berakhir Sebenernya kenapa sih? Orang-orang ini kenapa berubah jadi monster? Mungkin kalian juga bertanya-tanya Dari tadi yang ditampilin monster Darah, orang mati Sweet home, tapi sweetnya di sebelah mana? Tonton aja, nanti juga lo paham Wow, gak salah sweet home jadi salah satu serial Netflix terlaris tahun 2020 For your information, serial ini diadaptasi dari sebuah webtoon Yang berjudul sweet home juga Dan itu udah dipublikasikan pada tahun 2017 Budget untuk serial ini juga gak main-main, Yung 34,2 miliar rupiah per episode Wow Budget ini juga melebihi produksi untuk drama Art Doll Chronicles, Kingdom, dan juga Mr. Sunshine Song Kang aja curhat Dia merasa agak terbebani menjadi pemeran utama sweet home Karena biaya produksinya tinggi Dia takut actingnya dia itu gak sesuai ekspektasi penonton Tapi sutradaranya percaya sama Song Kang Kalian tau siapa sutradaranya? E. Engbok Beliau juga merupakan sutradara dari drama hits Dream Hike Goblin Descendants of the Sun Dan juga Mr. Sunshine Wow Oke, dari segi cerita Kebetulan aku gak baca webtoonnya Jadi aku gak bisa bandingin Tapi Sejauh yang aku reset Memang ada penambahan karakter baru Dan ada beberapa cerita yang gak sesuai sama webtoonnya Yang aku suka dari serial ini adalah alurnya cukup cepat Meskipun latar tempatnya 90% ada di apartemen Dan fokusnya hanya untuk bertahan hidup dari monster Tapi karakternya itu terbagi-bagi gitu loh Terbagi dari beberapa kelompok gitu loh Yang dua ini kemana, dua kemana, terus bagian lagi kemana gitu loh Jadi seru aja diliatnya Apalagi ceritanya itu gak melulu soal Hyunsu Jadi background karakter utama lainnya itu juga tetap bikin penasaran Selama aku nonton Ada beberapa bagian yang masih belum aku pahami sih Terutama di episode-episode awal Kalau teman-teman ada yang tau Coba deh tolong kasih tau aku maksudnya apa Misalnya ini Ada dua cuplikan kecelakaan keluarganya Hyunsu Yang satu ada Hyunsu-nya Yang satu enggak Nah ini maksudnya gimana Yang bener itu yang mana Kemudian di episode pertama Yang tampil sebagai monster itu kan perempuan Tetangganya Hyunsu Terus lama-kelamaan muncul monster-monster lain Nah apakah mereka semua itu penghuni apartemen yang udah berubah jadi monster Atau gimana Oh iya Hyung Disini juga ada beberapa cerita Yang penjelasannya itu ditaruh belakangan Bahkan bisa jadi kalian gak sadar Kalau itu plot twist Contohnya Saat So Yee Kyung pergi sendirian Buat nyalain listrik Dan bertahan melawan monster disana Aku kira ya Itu terjadi begitu aja Tapi ternyata Lee Eun Hyuk udah tau di basement ada monster Tapi dia biarin Yee Kyung kesana Dari segi acting Di Sweet Home ini aku gak bisa milih Mana acting yang paling bagus Menurut sudut pandangku Song Kang Jin Wook Si Yong Do Yeon Luar biasa Bahkan untuk pemeran pendukung juga actingnya gila-gilaan Go Min Si Pat Kyu Young Kim Nam Hee Woo Yeon Ho Jun Sok Kim Sung Chol Dan masih banyak lagi Tapi dari semua pemeran Ada satu karakter yang berkesan untuk aku Yaitu karakter So Yee Kyung Aku speechless Nonton adegan dia kejar-kejaran sama monster Cuman pake baju daleman Aku sampe nonton behind the scene nya Dan dia memang mati-matian membentuk otot di badannya buat adegan itu Dari segi sinematografi Intinya budget 34,2 miliar rupiah per episode itu Memang habisnya untuk pengambilan gambar dan juga editing Di Sweet Home banyak menampilkan monster-monster yang bentuknya aneh-aneh Jadi banyak usaha dan juga dana yang dikeluarkan untuk CGI Agar bisa menampilkan monster yang senyata mungkin Dan menurut aku tim produksinya berhasil Efek visualnya mantep banget Temen-temen kalo ngeliat behind the scene nya Aduh pusing Dimana-mana itu green screen Green screen semua Pokoknya Keren banget lah bisa bikin Sweet Home sampe kayak gini Oke Yung aku pengen sedikit bahas soal ending disini Kalo kalian belum nonton Mendingan skip sesi ini Daripada kalian nanti nontonnya gak seru Bagiku Sweet Home ini wajib ada season 2 Karena banyak adegan yang masih butuh pencerahan Misalnya So Yik Yung Ini sebenernya dia mau kemana Kalo memang dia jadi jaminan oleh pasukan militer negara Kenapa dia pake seragam dan naik mobil sendiri Kemudian seluruh penghuni apartemen yang tersisa Kira-kira mereka pada mau dibawa kemana Apakah emang mau bener-bener diselametin Yang terakhir aku juga awalnya heran Pas Hyun Soo tiba-tiba ada di dalam mobil sama Sang Wook Padahal Sang Wook kan udah meninggal barengan sama Yuri Tapi pas aku replay dan perhatiin lagi Bisa jadi Wim Yung bermutasi Dia pindah ke badan Sang Wook dan hidup lagi Karena sebelumnya dia juga melakukan hal yang sama Dia udah meninggal Terus pindah ke badannya orang lain Tapi tetep jadi monster Baiklah kita tunggu aja Sweet Home season 2 Tapi kayaknya bakalan lama deh kebiasaan Kebiasaan Netflix ini kebiasaan Gak boleh kayak gini nih Love Alarm aja kita disuruh nunggu hampir 2 tahun Terus Ardol Chronicles sampai sekarang gak tau gimana kabarnya Gimana kepastiannya Bisa-bisanya kita digantungin sama Netflix Oh my god Oke kurang lebih seperti itu review Sweet Home Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa